Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang multiplexer dan demultiplexer jadi dapat kita artikan untuk multiplexer itu sendiri merupakan rangkaian yang menerima banyak masukan dan memberikan satu keduaran untuk demultiplexer itu sendiri dapat diartikan itu rangkaian yang menerima satu kemasukan dan memberikan banyak keluaran dan kedua perangkat ini multiplexer maupun demultiplexer ini digunakan secara bersama-sama karena sistem komunikasi itu bersifat Direksional ini kita lihat mux itu adalah multiplexer demux itu adalah demultiplexer nah ini kita dapat lihat untuk mux itu atau multiplexer itu ada masukannya banyak lebih dari satu ada tiga keluarannya satu keluaran dari multiplexer itu disambungkan ke masukan dari demultiplexer gimana pengertian dari demux itu satu input dengan banyak keluaran 123 baik berikutnya ini dia untuk gambar daripada multiplexer atau mux tadi ada 5 disini Hai pin masukannya sesuai dengan pengertiannya memiliki banyak masukan dengan satu keluaran ini dia jadi nanti di multiplexer ini ada yang akan menyeleksi ataupun memilih input mana yang akan digunakan untuk diseluruhkan di melalui saluran keluaran yang ada di sini itu dia fungsi multiplexer tadi nah ini adalah gerbang logika untuk multiplexer di karena disini contoh kita menggunakan ah c4 channel masukan dengan satu channel keluaran seperti ini dia gerbang logikanya ini jadi gerbang logika yang ada di dalam multiplexer itu adalah gerbang net ini kita mempamakan untuk tabel kebenarannya dapat kita lihat disini ya Nah kita akan coba membuat membuktikan tabel kebenaran yang disini seharusnya garis lagi nah jadi disini kita mempamakan hanya disitu ada nol kita membuktikan ini dulu ya ada nol ada nol nah disini nol juga berarti ya karena I nol tuh kan disini sama nol A disini nol maka nol juga karena dia gerbang n n itu kebalikan dari n sistem kerja dari gerbang n itu kan dikalikan dia jadi kalau dia nol dikali nol harusnya kan hasilnya nol karena dia bukan gerbang n maka hasilnya satu disini makanya hasilnya satu kemudian disini dari satu sama dengan kisah-kisah tuh yang disini ya sama ya maka karena disini nol kesini nol nah disini ada inverse atau bukan ah bukan ah disini karena disini hanya nol maka bukan hanya adalah satu jadi kita kalikan satu kali nol makasihnya nol karena dia dia bukan gerbang n maka kebalikan dari nol maka disini satu nah terdapatlah dia di gerbang Nen yang terakhirnya untuk dikeluarkan dengan logika ah satu dan satu nah jadi satu dikali satu tuh harusnya satu karena dia gerbang Nen kembalikan dari n maka berhasilnya nol nah itu terbukti tabel kebenaran itu hasilnya nol dan itu adalah benar jadi seperti itu dia nah kalau coba kita contohkan yang ini 111 kita buat satu disini satu disini satu maka disini satu ya 111 dikalikan satu harusnya nol maka hasil karena dia bukan satu dikali satu tuh hasilnya satu karena dia bukan gerbang n maka hasilnya nol disini 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 nol dikali satu hasilnya nol karena dia bukan gerbang n maka hasilnya disini nol nah tinggal lah input n disini nol 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 karena dia bukan gerbang n kembalikan dari nol maka hasilnya adalah satu maka tabel kebenaran yang disini benar jawabannya satu untuk membuktikannya seperti itu nah untuk klasifikasi multiplexer ada empat jenis klasifikasinya yang pertama itu dua channel masukkan satu channel keluaran ada empat channel masukkan satu keluaran ada yang delapan masukkan satu keluaran ada yang enam belas masukkan satu keluaran nah jadi ada empat jenis untuk klasifikasi multiplexer nah ini disini dapat kita lihat IC IC ataupun rangka yang terpadu circuit integrated circuit multiplexer yang kita gunakan yang ada juga di pasaran itu contohnya ini ya 74157 74158 74153 74352 74151 A 74151 dan 74150 ini IC IC yang bisa kita gunakan ataupun circuit terpadu bisa kita gunakan untuk multi tekser untuk keterangan keterangannya dapat dilihat disini ya berarti disini kalau ada dua satu moks berarti inputnya cuma dua keluaran ada satu kalau ada yang jenis ini maka empat inputnya satu keluaran yang kedua ini 8 inputnya satu keluaran ini kalau yang ini 16 inputnya satu keluaran ini nanti untuk data sheetnya bisa dicari masing-masing untuk setiap jenis rangkaian ataupun circuit terpadu nah disini penerapan atau aplikasi multiplexer itu dapat kita lihat di dalam komunikasi itu jadi penerapannya itu sistem yang memungkinkan komunikasi seperti sistem transmisi relay dan stasiun tributari jaringan komunikasi jadi itu dia pada penerapan multiplexer di sistem komunikasi ada ini dan multiplexer itu memungkinkan proses transmisi sebagai jenis data seperti audio video pada saat yang saya menggunakan saluran transmisi tinggal jadi kalau kita contohkan komunikasi sistem komunikasi kita biasanya kan menggunakan btsbts jarang dia apa menggunakan kabel jadi kalau komunikasi transmisi itu kalau untuk gsm misalnya atau handphone kita dia kan medianya udara jadi dari tower 1 ke tower yang lain disini 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 misalnya ngirim disini penerima penerima jadi saluran yang disini dari pengirim itu banyak informasi yang dikirimkan lalu udara melalui gelombang elektromagnetik diterima oleh tower penerima kemudian nanti dari saluran ini dimasukkan ke dalam multiplexernya macam ini contohnya ada jadi frekuensi frekuensi yang berbeda-beda itu masuk ke dalam multiplexer sehingga nanti dipilihnya apa yang harus dikeluarkan itu contohnya kalau dia untuk jaringan telepon dia menggunakan kabel biasanya kalau sekarang kebanyakan kabel yang digunakan untuk jaringan telepon untuk FO fiberoptik jadi seperti itu juga jadi menyaksikan itu ada banyak keluaran itu ada satu seperti penerapan multiplexer jadi aplikasi yang lain digunakan untuk multiplexer itu ada memori komputer mengimplementasikan memori dalam jumlah besar ke dalam komputer secara yang sama mengurangi jumlah jalur yang diperlukan untuk menghubungkan memori ke bagian lain dari rangkaian komputer nah jadi memori inilah yang berfungsi untuk terminal dimana sinyal-sinyal masukan itu akan dipilih untuk diteruskan ke keluaran sehingga nanti bisa diproses oleh prosesor itu contoh yang lain dari multiplexer contoh berikutnya transmisi sistem komputer satelit nah jadi seperti itu juga GPS untuk Global Position System jadi contohnya itu tadi di GPS ini tidak hanya satu informasi yang dikirimkan dari satelit ke perangkat penerimanya jadi di perangkat penerima itu disitulah ada rangkaian multiplexer ada yang mengirimkan nanti suara kan biasanya GPS itu kan ada yang mengarahkan kalau sekarang kan ada bahasa Indonesia jadi ada data itu berupa data suara ada data gambarnya kan gambar yang bergerak dalam GPS itu seperti itu lah contohnya nah yang berikutnya adalah demultiplexer dari gambar ini dapat kita lihat bahwasannya demultiplexer itu memiliki satu masukan dengan banyak keluaran nah jadi selektor yang ada disini akan memilih masukan ini informasi yang diterima dari masukan ini dipecah lagi jadi tadi yang terpecah dijadikan satu kemudian ini demultiplexer memecah kembali di saluran mana yang harus dikirimkannya nah jadi disitu kalau seandainya tadi ada 5 1 5 ke 1 nih sekarang fungsinya 1 dibuat lagi ke 5 tapi contohnya disini ada 4 pin 1 ke 4 kalau disini ada 4 1 1 ke 4 dipecahkan lagi jadi misalnya data 1 tuh harusnya misalnya suara suara ke saluran suara khusus dikirimkannya baru nanti kalau gambar di saluran gambar khusus dikirimkannya di jalur-jalurnya jadi kebalikan dari multiplexer adalah demultiplexer nah jadi seperti ini dapat kita lihat gerbang apa namanya rangkaian demultiplexer itu 1 ke 4 channel ada 1 channel ada 1 channel dimasukkan dengan dengan 4 channel keluaran jadi gerbang yang digunakan di sini adalah gerbang n nah kalau tadi di multiplexer dia menggunakan gerbang n di sini dia menggunakan gerbang n jadi untuk klasifikasi demultiplexer itu sendiri juga dapat kita lihat ada 4 jenis juga sama juga dengan seperti multiplexer tadi cuma dikebalikannya ada yang 1 ke 2 ada 1 ke 4 1 ke 8 1 ke 16 jadi ini 4 jenis klasifikasi demultiplexer nah untuk rangkaian terpadu ataupun circuit terpadu demultiplexer itu dapat kita gunakan jenis 74139 74156 74138 74238 74154 dan 74159 untuk fungsi-fungsi dapat kita lihat untuk yang ini dia 1 input 4 output yang ini 1 input 8 output yang ini 1 input 16 output dan data sini bisa dicari sesuai dengan IC yang tertera disini bisa dicari data sehingga kita mengerti karakteristik daripada masing-masing rangkaian terpadunya atau sirkuit terpadu dari ataupun IC dari masing-masing jenis itu nah untuk pengaplikasian ataupun penerapannya disini ini contohnya komputer 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 itu nanti memerintahkan demultiplexer sehingga demultiplexer itu nanti mengirimkan apa yang diperintahkan dari komputer ini ke apa apa yang mau disuruh komputer misalnya mencetak kalau dicetak dia maka mengirimkan ke jalur ini kalau dia mencetak menggunakan printer laser dia menggunakan jalur ini kalau dia ingin menggunakan mesin fax maka dia menggunakan jalur ini jadi apa yang prosesor perintahkan dari sini terhadap demultiplexer maka demultiplexer ini akan memilih jalur-jalurnya sesuai dengan apa yang diperintahkan pada saluran inputnya jadi seperti ini dia dapat kita contohkan penerapan nah untuk penerapan lainnya contohnya ALU arithmetic logic unit jadi output dari ALU disimpan dalam beberapa register atau unit penyimpanan dengan bantuan demultiplexer kemudian output dari ALU dimasukkan sebagai input data ke demultiplexer setiap output demultiplexer terhubung ini contoh lain penerapan dari demultiplexer contoh lainnya adalah converter serial ke paralel itu kalau dulu serial ke paralel itu itulah salah satu aplikasi demultiplexer jadi kalau kita buat simulasinya bisa kita buat simulasinya disini simulasi itu nanti jadi ini nanti penerapan ataupun kita bisa membuat simulasi dari multiplexer maupun demultiplexer dengan menggunakan aplikasi di ataupun perangkat lunak multi sim untuk penggunaan itu ataupun simulasinya kita buat ataupun kita pelajari di pertemuan berikutnya saya kira untuk materi multiplexer dan multiplexer cukup sampai disini mudah-mudahan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih